Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ingar Diana Rasati Selamat datang di instalasi Diagnostik dan Intervensi Kardiofaskuler Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang Layanan kardiofaskuler di Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang didukung dengan peralatan rawat jalan untuk keperluan screening pada pasien seperti elektrokardiografi atau EKG CT scan koroner halter monitoring treadmill test dan ekokardiografi Kami juga memiliki fasilitas kamar perawatan Intensive Kardiofaskuler Care Unit atau ICCU yang ditunjang dengan peralatan medis lengkap dan canggih Ruangan ini ditujukan untuk pasien dengan penyakit kardiofaskuler yang membutuhkan observasi lebih lanjut Untuk saat ini CATLAT tidak hanya menangani kasus seputar jantung melainkan juga berkolaborasi dengan dokter spesialis bedah syarat untuk tindakan diagnostik diagnostik pemburu darah otak dan tindakan manajemen nyeri syarat pulang belakang Kemudian dengan dokter spesialis bedah torak kardiofaskuler dan dokter spesialis penyakit dalam konsultan jumlah hipertensi dalam melakukan tindakan fenoplasti serta dokter spesialis lainnya yang memiliki kompetensi di bidang tersebut Sebagai salah satu rujukan layanan katedrisasi jantung di Malang Raya Layanan kardiofaskuler rumah sakit Universitas Muhammadiyah Malang juga menjadi salah satu tempat untuk studi banding dari rumah sakit setara untuk memulai dan mengembangkan layanan instalasi diagnostik dan intervensi kardiofaskuler Selain itu, layanan kardiofaskuler memiliki peralatan yang canggih dan tenaga profesional di bidangnya yang terdiri dari 7 dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yang memiliki kemampuan intervensi kardiofaskuler 2 dokter spesialis bedah syarat 1 dokter bedah torak kardiofaskuler dan 1 dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi Terima kasih kepada Rumah Sakit Umum MM yang telah memberikan fasilitas khususnya layanan kardiofaskuler bagi kami masyarakat yang punya penyakit jantung Terima kasih